Nah, kalau yang satu ini nih, di luar nalar, seorang kepala desa di gerobokan Jawa Tengah mengaku dapatkan uang gaib hingga miliaran rupiah. Ia pastikan uang gaib itu asli dan bisa untuk transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan berterima kasih sekali kepada Abah Giriwangi atau Ihan Giriwangi yang sudah menolong kami karena sudah lama sekali kami merasa terlilit hutang yang terlalu banyak. Alhamdulillah saya ketemu Abah Giriwangi bisa tertolongkan semua hutang-hutang kami. Bukan sulap, bukan sihir. Heboh pengakuan seorang kepala desa di desa Tunggu Kecamatan Godong, Kabupaten Gerobokan Jawa Tengah. Ia mengaku-ngaku mendapat uang gaib dari seseorang yang disebut Abah Giriwangi. Meski demikian, ia akui tak tahu menau. Asal-muasal uang pecahan 100 ribu dan 50 ribu rupiah tiba-tiba saja datang di depan mata. Tumpukan uang disimpan dalam beberapa kardus. Sang Kade sebutkan, awalnya ia kepikiran gunakan uang tersebut untuk bayar hutang dan bersedekah. Namun, urung ia lakukan. Saya tidak tahu jumlah nominalnya berapa, saya tidak tahu. Dan itu uang asli, tidaknya. Tapi waktu itu saya juga dikasih satu lembar, saya belanjakan juga asli. Veralnya kan saya juga tidak tahu. Yang jelas tahu saya ya, saya pernah nge-share masalah video gitu. Oh, pernah di-share itu. Ke siapa, Pak? Ya, ke teman, tak kirim ke teman gitu loh. Dari hitungan sekaligus tumpukan uang yang nyaris mencapai semiliar, ia juga pastikan tumpukan uang gaib itu asli. Suswanto Saputroh melaporkan untuk NET. Ucapkan terima kasih kepada Abah. Tepukkan terima kasih. Tepukkan terima kasih.